Untuk percepatan penanganan wabah virus corona, kukus tugas pemerintah pusat di bawah Badan Nasional Penanggulangan Pencana memberikan bantuan laboratorium pengujian swab kepada sejumlah daerah yang memiliki kasus COVID-19 cukup tinggi. Di Surabaya, BNPB mengembangkan pelatihan tenaga medis tingkat puskesmas demi mempercepat proses laboratorium. Demi memutus mata rantai penyebaran virus corona di Surabaya yang kini mencapai 3.900 lebih, kukus tugas COVID-19 pusat dari Badan Nasional Penanggulangan Pencana memaksimalkan petugas medis tingkat puskesmas dalam penanganan teknis dalam pengoperasian laboratorium tes swab. Salah satunya adalah pengembangan pendalaman wawasan tata cara pengambilan sampel swab dari para pasien. Para tenaga medis puskesmas merasa perlu pelatihan berkala seperti ini karena mereka layang lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakat secara umum. Kami ini dari tenaga alih teknologi laboratorium medis yang biasanya berkontak langsung dengan sampel pasien dan bertemu dengan pasien. Pelatihan ini tentunya membantu kami dalam melakukan pemeriksaan. Dengan pelatihan ini, pengambilan darah dan pengambilan jabut juga menambah skill kami dalam melakukan pemeriksaan. Selain pelatihan teknis, BNPB juga memberikan dua mesin PCR kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Surabaya di mana mesin PCR ini mampu bekerja selama 24 jam dan bisa memeriksa 700 sampel setiap harinya. Sesuai instruksi Presiden, seluruh daerah penanganan COVID harus meningkatkan tes swab massal terhadap seluruh warga. Dengan pelatihan ini akan bisa tercapai dari 765 puskesmas di Jawa Timur dan ada 75 di Surabaya. Ulangi, ada perwakilan puskesmas 75 sebagai pelatihan awal dan terpusat. Sementara di Sidoarjo, pemerintah kabupaten mulai mendirikan laboratorium uji swab dari BNPB untuk menelusuri mata rantai penularan warga yang terindikasi reaktif dalam rapi tes. Laboratorium nantinya mampu menguji sampel hingga 200 sampel dan dapat membantu meringankan beban laboratorium uji swab yang ada di Surabaya. Pemerintah yang prioritas dulu ya, kalau sudah prioritas baru dibahas cara umum karena kita juga tidak bisa menerima terlalu banyak, tidak bisa. Prioritas itu maksudnya? Bisa, di zona merah juga. Atau yang sudah, sudah dirapit tetapi dia reaktif, maka harus sempat. Ya, betul. Dan seperti itu namanya prioritas, jangan juga dirapit, reaktif. Penanganan COVID-19 di Sidoarjo merupakan bagian dari penanganan karena menjadi kota kedua penyumbang kasus kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Tim Liputan